Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengkampanyekan gemar makan ikan, salah satunya dengan menggelar lomba masak ikan Nusantara menuju Istana Presiden. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara pada selasa kemarin, puluhan peserta mengikuti lomba mengolah masakan ikan Bilandango, guna merebut tiket memasak di istana pada 17 Agustus mendatang. Di gelanggang olahraga Limboto, puluhan peserta berlomba untuk menjadi koki terbaik dan menyajikan ikan nila menjadi masakan Bilandango. Para peserta tak hanya datang dari wilayah Provinsi Gorontalo, tetapi juga ada dari provinsi terdekat seperti Palu, Sulawesi Tengah. Tak hanya kaum hawa, kaum pria juga tak mau kalah bersaing untuk menyajikan menu ikan terbaik yang akan dinilai oleh panitia. Salah satunya adalah Oscar Ibrahim. Peserta dari kota Gorontalo ini antusias mengikuti lomba masak ikan Bilandango dan berharap bisa menyajikan menu tersebut bagi Presiden Joko Widodo. Ingin menjamu Presiden? Ingin menjamu Presiden? Iya, dengan selera daerah. Yang di masak ini apa ini Pak? Bilandango. Bilandango itu apa bisa dijelaskan? Itu bahas Garontalo, yang memang dari Nek Mojang. Jadi sudah itu kata itu. Tapi kalau dijelaskan dia ikan yang dibelah, disirem parma, digorek. Menurut panitia, tiga peserta terbaik nantinya akan diundang menjadi juru masak ke Presidenan saat perayaan 17 Agustus mendatang. Nantinya luar biasa. Nah, kenapa menuju ke istana dan kenapa kita memilih yang terbaik itu nanti ya, yang hasil penilaian itu yang terbaik itu memasuk ke Presiden. Karena Presiden sangat concern dan sangat mendukung program-program seperti ini dan dia sangat mendukung makanan yang berbasis ikan tadi. Sementara penilaian berdasarkan beberapa kriteria seperti cita rasa, kebersihan ikan, dan penyajian. Dan pemenangnya adalah peserta dari Kabupaten Boalemo. Selain mendapat tiket menuju seleksi berikutnya, pemenang juga mendapat sejumlah uang serta tropi. Alhamdulillah tidak pernah menyangka ya, untuk bisa meraih juara satu, tingkat provinsi ya, tingkat provinsi menuju istana. Kegiatan lomba masak ini juga dilaksanakan di berbagai daerah. Nantinya, pemenang dari masing-masing daerah akan diundang ke istana negara dan memasak resep andalanya untuk Presiden Jokowi pada 17 Agustus 2017.